Disana tuh, langsung liat aja kesana tuh Ini udah pada naik-naik Seperti yang kalian liat tuh, pada naik-naik kan Pada naik-naik Selamat datang di Zilla World Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Zilla World Kali ini kita mau kasih makan rhinoceros kita Di belakang ini Nah, jadi teman-teman, disini adalah rhinoceros kita Nah, ini kebiasaan kalau misalnya kita kasih makan si rhinoceros Biasanya mereka udah nungguin di depan pintu nih Nah, ini teman-teman, dia lagi nungguin di depan pintu Karena ini memang kebiasaan mereka Untuk kalau makan, mereka akan, tuh, nunggu Semuanya nunggu disana, disini Nah, ini kalau kita buka, mereka akan langsung meloncat keluar teman-teman Jadi, kebiasaan kita adalah Kita ngasih sayurnya di bak dulu Habis itu kita baru buka pintunya Lalu kita dorong Karena kalau kita langsung gini Nih, dia langsung Langsung mau keluar No, no, no Oke Caranya, teman-teman, kita pakai box plastik Ngomong-ngomong tentang sayur juga Kita kasihnya disini adalah Nih, kangkung Kangkung, sawi Sama Kecambah, teman-teman Jadi, kangkung, sawi, ketambah Kita mix Oke, kita kasih dulu Oke, kita langsung kasihin aja Nih, sini Kelihatan nggak? Ini dia Mereka kalau udah lihat sayur Rasanya pingin gigit Oke Tuh Nah, teman-teman Biasanya kita masukin langsung Pakai kotak ini Biar nggak digigit Karena mereka masih galak ya Tuh 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 Nah, jadi dia Kalau sayurnya udah Masuk di dalam kandang Kalau sayurnya udah masuk di dalam kandang Mereka akan langsung makan Langsung fokus ke Sayur-sayurannya, teman-teman Jadi, di Jogja sendiri Sekarang kan lagi panas banget Sekarang ini lagi panas-panasnya Teman-teman nggak tahu kenapa Yang harusnya musim hujan Malah jadi Panas Seminggu ini Panas banget Dan untuk iguana sendiri sih Jadi bagus ya Jadi, mereka Kalau kepanasan ini Mereka makannya akan banyak Teman-teman Contohnya si Rino ini ya Kalian lihat Langsung makannya rakus banget Tuh Tuh Makannya rakus banget, teman-teman Karena itu tadi Suhunya panas Dan matahari juga terik disini Dan jangan lupa Kalau Udah Terlalu panas Suhunya Mereka juga butuh Yang namanya Air, teman-teman Jadi, disemprot juga Perlu Untuk mereka Biar nggak Kepanasan Dehidrasi ya Oke, jadi ini sebenarnya Kita lagi mau Ngasih makan Ke semua iguana Tapi kita akan Lihatin kalian Kita kasih makan Rhinoceros Kita kasih makan Albino Dan Baby-baby disini Seru banget Yuk, ikutin terus Ya, teman-teman Setelah kita kasih makan Si Rhinoceros Tadi Sekarang kita mau kasih makan Baby-up-nya Kita disini Disini Lauer juga ada Dan nih Lihat Kalian langsung Kita ambilkan sayur Mantap Nih, segini ya Jadi Sehari ini Mereka akan makan segini Dan nanti sore Biasanya kita kasih Nih Lihat nih Zombie-zombie Ini sebenarnya Tempatnya Sudah terlalu kecil Untuk mereka Jadi kita Sambil juga Nungguin Kandang barunya Disana Teman-teman Jadi Mereka nanti Akan semua Pindah ke kandang baru Harapannya Biar mereka Cepat besar Oke teman-teman Mereka udah mulai makan Dan seperti yang kalian lihat Disini ada yang besar Ada yang kecil juga Karena itu tadi Karena faktor ukuran Kandang Ukuran kandang Dan Besarnya mereka Udah gak Ideal ya Harusnya Harusnya sih Lebih dikit dari ini Populasinya Ini terlalu banyak Ini ada yang besar sendiri Ada yang Pasti kecil Ada yang kecil Tuh Oke Sekarang gak pernah di handle Ya mereka Kayak gini nih Apa namanya Karakternya kayak gini Teman-teman Mereka gak Jinak Gak jinak Bukan berarti gigit Yang gak jinak tuh Mereka Gak mau dipegang Jadi kayak lari-lari gitu Teman-teman Oke Sekarang lanjut Ke makanan Albino Teman-teman Disana tuh Lihat Langsung lihat aja Disana tuh Ini udah pada naik-naik Seperti yang kalian lihat tuh Pada naik-naik kan Pada naik-naik Lanjut Nah oke teman-teman Disini kita punya Albino Dantan dan betina Kita udah mulai campur Karena Untuk tahun depan Eh tahun depan atau Untuk tahun ini Teman-teman Mereka udah siap Untuk dikawinkan Oke Masuk dulu Masuk dulu Oke Ini teman-teman Nih Kita kasihin Gak gigit ya Ini biasanya Albino itu gak gigit Cuman Mereka akan Gak sengaja gigit kita Karena mungkin dikira Jari kita adalah makanan Misalnya nih ya Tuh 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 Teman-teman Ya kan Dikira makanan Karena dia penglihatannya Juga agak kurang Jadinya Jadinya dia Dikira kita Tangan kita Dikira sayur Jadi perlu diarahin juga Ayo Satu lagi Terima kasih Tunggu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ngerinya albino karena keterbatasan penglihatan mereka biasanya itu sesama sesama albino juga gak sengaja kena gigit ya teman-teman oke enggak tidur ini ayo bangun sampai selesai jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang ya teman-teman dan buat kalian yang punya ide-ide konten lainnya kalian bisa tulis di komen nanti kita akan buat yang paling menarik teman-teman oke terima kasih kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dan semoga video kali ini menginspirasi bye sub indo by broth3rmax